Bisa disapa dulu sesudara di Petirodongi, Tentena, Poso dan sekitarnya Halo Bapak Ibu Kasangkompo Oh apa itu? Itu bahasa Poso Coba diteruskan bahasa Pemona ya Halo Bapak Ibu Kasangkompo, Pura-Pura, Akupomawo, Anoree, Rilipupetirodongi, Tentena dan sekitarnya terlebih khusus Kabupaten Poso Oh itu Pemona Indogalo ya Hahaha Hahaha Wow Punya langka Makan Tata Hahaha Terus? Apalagi campurannya? Enak, manis? Manis Manis Tata 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 Marik go Dayan Tata Tata dan sekitarnya terlebih khusus Kabupaten poso Oh itu pangguna Indogalo ya ha 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 wapak 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 ini kesangkauan pembunuh pembunuh remor petiridongi baratintena bari poso eh dan dikali-kali-kali like share subscribe komen hahaha jingkiranya hahaha itu bahasa apa Rista bahasa pamona yaitu yaitu sapaan ya ya sapaan Rista ya itu hidungnya kenapa bisa hidung ini salah satu keajaiban dunia hahaha 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 oh dari lahir begitu berapa bersudara Rista dua sebuahnya begitu juga tidak atau hanya Rista sama sih hahaha hahaha Tapi Risa belum minder? Enggak Kenapa? Biasa aja Biasa aja ya? Sudah ada pengaruhnya ya Tapi dulu-dulu pernah kali ya? Ada-ada sedikit? Iya Ada sedikit? Iya Baik Risa Sudah berapa lama bergabung di El Safan? Saya bergabung di El Safan sudah 6 tahun Oke Dari sejak? Dari 12 Januari 2015 Oke Sampai sekarang Oh 6 tahun tepat ya? Iya Apa rasanya bergabung dengan El Safan? Rasanya senang Banyak pengalaman yang saya dapat di sini Oke Saya kan orangnya pemalu Orangnya pemalu? Iya Kenapa? Pemalu aja Enggak biasa ngomong di depan banyak orang Oh ya? Sejak saya sampai di El Safan Sejak bergabung ya? Iya Sejak bergabung di El Safan Saya sudah terbiasa ngomong dengan orang-orang yang saya tidak kenal Oh Maksudnya banyak diberi kesempatan dan peluang ya? Iya Baik Sebelum itu Rista Sebelum ke El Safan itu sudah pernah bekerja di tempat lain? Sudah Iya Waktu mendapatkan kabar akan datang bekerja di Ayasan El Safan apa pikirannya waktu itu? Ini di Jakarta nih Pikirannya orang tua di situ enggak kasih Oh tidak memperbolehkan? Iya Soalnya 2014 ada kejadian pesawat jatuh Pesawat apa itu ya? Jadi pesawat Air Asia kayaknya Air Asia Iya Oke Makanya orang tua takut Kan ini mau naik pesawat kalau ke Jakarta Dan naik pesawat pengalaman pertama? Iya Oh Jadi orang tua itu ayah atau ibu atau papa atau mama panggilannya? Papa Papa Apa katanya? Dibilang jauh Nanti kalau ada apa-apanya di jalan Bagaimana? Maksudnya ada apa-apa ini kalau kesusahan Atau ada hal-hal yang rumit gitu ya? Iya Oh oke Dan akhirnya memutuskan itu bagaimana caranya? Saya memberanikan diri saja Ambil keputusan berangkat ke Jakarta? Iya berangkat Nah ini mau lihat Monas, mau lihat Ancol gitu ya? Iya Oh awalnya begitu ya? Iya Oh kapan lagi ke Jakarta nih? Begitu ya? Iya Karena orang daerah sejatinya hampir semua lah Sekalipun tidak semua hampir semua lah Selalu ingin datang ke Jakarta sebagai ibu kota negara Kota metropolitan begitu ya? Iya Iya Dan bagaimana rasanya naik pesawat pertama kali? Ada perasaan takut sih Hahaha Kenapa takut? Takutlah baru pertama kali kan kita naik disitu Oke Takut jatuh Takut jatuh Atau? Apalagi kalau kita nabrak awan Macam mau jatuh Oh pesawatnya? Iya Oh bergetar Iya Waktu itu ada? Ada Bagaimana rasanya? Rasanya takut sih Teman saya kan namanya Afis Afis Pas nabrak awan itu Pesawatnya Iya pesawatnya nabrak awan Macam mau jatuh Dia langsung berteriak Mama Padahal udah ada mamanya disitu ya? Iya Nggak Krista ikut Ria Tolongnya Tidak apa-apa? Nggak Tidak Apa yang dilakukan? Saya hanya diam-diam saja Oh oke Baik Luar biasa ya Tapi sebelum ke El Safan Bayangannya kira-kira Yayasan El Safan itu kayak apa Seperti apa Kan waktu itu Jamannya El Safan masih sewa Masih kontrak Belum saya Seperti sekarang Di Jalan Betung Raya 49 Bayangannya apa? Bayangannya saya Kira bukan anak-anak Tuna Netra Oh Waktu direkrut Tidak diberitahu? Belum sih Maksudnya saya kira Anak-anak yang Nggak punya orang tua Tapi masih bisa melihat Dan akhirnya setelah Ketahuan ketemu Melihat ternyata Anak-anak Tuna Netra? Saya merasa kasihan sih Sama mereka Kasihan kenapa? Kasihan lihat mereka jalan Kadang nabrak 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 apa? Nabrak pintu Oke terus Tersentuh Tersentuh hatinya Dan akhirnya Betah Iya Betah Betah Tinggal di Panti ya 6 tahun Itu tidak mudah Karena 365 x 6 Wow 3 x 6 1000 Hampir 2000 hari Ya Menghabiskan waktu Bersama anak-anak Panti Tuna Netra Sebagai apa di Panti Tuna Netra Elsevon? Saya sebagai pendamping Oke Mendampingi siapa saja Yang sudah diberi tugas Dan tanggung jawab? Pernah mendampingi Tegar Arya Tegar Pak Budi William Finzel William Finzel Arief Yudi Arief Budi Mulia Miguel Miguel Ronaldo Tabarat Terus Puri Puri Permatasari George George atau George George Poli Oke No problem George Poli Terus Dastin Berdanus Dastin Oke Dastin Satria Satria Elkan Asinaga Ara Asahara Senandri Putri Dan beberapa gitu ya Iya Kemudian Juga melakukan tugas-tugas lain ya Iya Seperti cuci gosok Oh cuci gosok Iya Semua pakaian orang panti Iya Anak-anak yang ganda Oh anak-anak yang multiple Iya Kalau yang murni Anak-anak yang murni Anak-anak tunanetra murni maksudnya Iya Hanya mengalami kebutuhan Iya Mereka mencuci pakaiannya sendiri Menyetirikan dan mencuci sendiri Iya Kalau yang tunanetra ganda Kita yang cuciin Oh diberi tugas pendamping atau pengasuh yang harus mencucikan mereka Oke Nah Dalam pengalaman mendampingi Terutama anak-anak ganda ya Kita fokus disitu ya Anak-anak tunanetra ganda atau MDVI Multi Disability Vision Empirement Apa pengalaman Rista Terutama katakanlah kalau kita bicara William Finsell William Finsell kondisinya seperti apa? William Finsell Dia nggak bisa berbicara Belum bisa berbicara Iya Jalan juga masih agak susah Berjalan juga sulit Bergerak juga sulit Iya Jadi praktis stagnan hanya di tempat Iya Iya Kemudian yang berikut yang juga anak MDVI Yang hampir setara dengan William Finsell Satria Satria Elkanasinaga Iya Oh oke Bagaimana kondisinya? Satria sih dia bisa jalan Bisa jalan Cuman dia belum bisa komunikasi do'ara Belum bisa komunikasi do'ara Jadi pakai bahasa tubuh Bahasa tubuh Oh Jadi kalau dia haus Dia minum Apa yang dia lakukan? Biasa dia Menangis Oh Jadi Rista sudah tahu itu Kalau dia menangis pasti haus Iya Iya Ciri-cirinya begitu ya? Iya Terus Apalagi Spesifikasi Satria yang Tidak bisa mengungkapkan pendapatnya Dengan berbicara Satria bisa nyanyi Iya Karena dia tidak bisa keluarkan suara Bagaimana caranya dia bernyanyi Tidak bisa ada suara keluar? Dia biasa Tepuk-tepuk tangan Oke Sambil nyanyi Oh itu pertanda dia gembira Iya Dia gembira Iya Terus Iya Satria Apalagi Jadi kalau dia misalnya sakit Bagaimana Rista tahu dia sakit? Padahal dia tidak bisa bicara? Tidak bisa melihat? Biasa Diam-diam Oke Nangis Dia tidak mau Dikasih ini tidak mau Oh misalnya dikasih mainan Kasih makanan Tidak mau makan Tidak mau makan Nangis Diam Iya Itu indikasi sakit? Iya Dia kan sering Sakit perut Bermasalah di perutnya Oke Jadi kalau ditanya Satria sakit apa Dia menunjuk ke perutnya Oh bahasa tubuh Iya Bahasa tubuh Tidak ditunjukin ke perutnya Oh Jadi sebenarnya dia mengerti Apa yang kita bicara Cuma dia tidak bisa mengeluarkannya dalam bentuk bahasa lisan Iya Kalau saya perhatikan kayak gitu sih Iya Kenapa? Kalau kita ngomong Kadang dia mengerti Misalnya kita bisa bilang Satria Sini Dia biasa berdiri Datang menghampiri saya Oh jadi instruksional Iya Instruksional Oke terus Begitu juga Kalau mau makan Oke Satria kita mau turun makan Iya Saya berdiri Saya bawa turun Kalau udah mau makan Biasa dia makan sendiri Oh bisa? Iya dia bisa Menyedok makanan Iya Terus dimasukin ke mulutnya Bisa? Bisa Oke Iya Jadi Apa yang membuat anak Dengan kondisi seperti itu Tidak bisa mengungkapkan sesuatu Tetapi kemudian Rista Bisa mengetahui Apa keinginannya Itu bagaimana? Itu macam Ada sebatas Kontan batin Kontak batin Iya Kontak batin Iya Soalnya kan saya sudah Bersama dengan Satria Jadi Sudah ada Perasaan Yang sama Kami istri Iya Kami istri Senyawa begitu ya Iya Jadi dia Makanannya naik suhu aja Rista sudah tahu Iya Biasa kan kita pegang Oh ini anak panas Oke Jadi ciri-cirinya sudah ketahuan Iya Jadi benar-benar menyatu Iya Menyatu Wow Luar biasa Di usia Rista yang masih muda kan Harusnya Rista kan Bersolek Berdandan Pergi jalan-jalan Hangout Begitu ya Nongkrong Ngumpul-ngumpul Atau paling tidak mencari Pekerjaan yang Menurut Menurut Sebagian orang Pekerjaan yang lebih baik Yang terpandang Daripada sekerja dari pengasuh Mengapa itu dipilih Sebenarnya sih saya Mau mendampingi Orang-orang seperti itu Saya ingin mencari pengalaman Kan di kampung Ada juga orang seperti itu kan Jadi Agar saya bisa Lebih mengerti Bagaimana kehidupan mereka Bagaimana Satria yang tidak bisa bicara itu Dia bisa mengikuti instruksinya Rista begitu Sementara Rista kan Latar belakang pendidikan Bukan sarjana pendidikan luar biasa Bukan Atau sarjana Kesejahteraan sosial Betul ya Tamatan apa Tamatan SMP SMP Tapi dengan pendidikan yang terbatas Dengan usia yang sedemikian muda Kemudian Dapat Dapat memberikan hatinya Ketulusan cintanya Kepada Satria Sehingga Satria yang tidak bisa berbuat apa-apa Kemudian menjadi mengerti Dan bisa berbuat Dan bahkan Sudah mulai belajar menolong diri sendiri Begitu ya Selain daripada ketulusan cinta Rahasianya apa Rista Supaya kita sukses menjadi pendamping Terutama kepada Anak-anak yang Ternyata terganda Yang Terpenting Kita harus sabar Sabar Iya Terus harus Mengapa harus sabar? Mengapa harus sabar? Harus sabar Karena Kadang anak-anak ini juga Bisa membuat kita jengkel Oke Jengkel Kesal Dalam konteks apa itu? Kita kesal Jengkel Marah Kadang-kadang mereka ngamuk Ngamuk Kita juga Terbawa emosi Oh Iya Ngamuk tanpa sebab Atau Ngamuk Atau karena dia tidak bisa mengungkapkan Dengan bahasa Dia Melampiaskannya dengan Emosi yang Berlebihan Energinya keluar dalam bentuk itu Iya Nah akhirnya kadang-kadang kalau Pengasuh pendamping tidak sabar Terpancing Iya Terpancing Oke itu yang pertama sabar Yang kedua Yang kedua Memiliki hati yang apa tadi Memiliki hati yang baik Oke Maksudnya apa itu? Yang mengasihi Kita harus mengasihi Menyayangi mereka Mengasihi Menyayangi mereka secara full Iya Total Kenapa Rista? Karena Kita anggap mereka Seperti adik kita sendiri Oh Sudah seperti keluarga kita sendiri Menerima mereka Seperti adik sendiri Seperti anak sendiri Padahal bukan dari rahimnya Rista Kemudian tidur bersama-sama Satu ranjang atau Beda ranjang? Tidur Kalau di Delima Seranjang Itu di rumah sewa yang lama ya? Iya Seranjang Sekasur Bukan seranjang Sekasur Sekasur Karena kita gak punya ranjang Sekasur Kemudian Di sini Di tempat yang baru ya Betung Raya 49 Iya sudah ada Masing-masing ranjang Oke Jadi Saya di ranjang tengah Satria di ranjang paling bawah Oh ranjang di panti itu Tiga susun Iya Tiga susun Jadi Satu ranjang itu Tiga susun Ada yang paling atas Ada yang paling atas Rista di tengah Satria di tengah Kemudian Ranjang paling bawah itu Yang ditarik ya Iya Keluar masuk Satria di paling bawah Iya Jadi Hampir 24 jam Melihat Satria Berada dengan Satria Berkegiatan dengan Satria Begitukah? Iya Jadi bangun pagi Langsung lihat Satria Iya Mau tidur malam sebelum tidur Satria lagi Iya Iya Kemudian berkegiatan semua Satria lagi Satria Terus diguyur ke tubuhnya Jadi dijelaskan dulu Gayung apa Gayung apa Bag air apa Keran apa Begitu semua teknisnya Iya Iya Sambun yang mana Sambun yang mana Mereka pakai itu juga Iya pakai sama Sikat gigi Sama semua Standarnya Jadi bukan karena dia tidak bisa bicara Karena dia lemah Kemudian ya sudah lah Sembrono Sembrangan yang penting digoyuk selesai Tidak ya? Tidak Tetap harus pakai shampoo Iya Pakai shampoo Sabun Sikat gigi Semua sama? Iya Sama Wow luar biasa Tidak capek kah Rista? Kadang sih capek Kadang juga tidak Kalau dalam keadaan capek itu apa yang terjadi? Kadang bisa kita marah Marah kepada siapa? Maksudnya marah Ada sedikit masalah Kadang kita marah-marah Oh mudah tersinggung Iya Jadi pemicu Jangan sampai ada pemicu Kemudian Bisa meletus begitu ya? Iya Biasanya untuk Menekan Atau menjalurkan rasa emosi itu Ke hal yang positif apa yang dikerjakan Bersama tim panti? Cari kegiatan lah Seperti? Seperti Buat Sesuatu Termasuk bikin kue ini ya Termasuk bikin kue Bikin kue Jadi Games Games bersama Olahraga bersama Atau jalan sore bersama Gitu ya? Iya Iya Saya dengar juga suka olahraga Rista Iya pak Kenapa? Supaya keluar keringat Kan kita disini Jarang keluar keringat Jadi Sekali-sekali kita dalam satu hari itu Harus ada olahraga Biar cuma 15 menit Yang penting kita bisa olahraga Oh Dengan keluar keringat itu Energi yang tadi tersimpan Begitu Supaya Misalnya emosi Atau Yang akan menghasilkan kepada kemarahan yang negatif Lebih baik olahraga Tersalurkan Dan akhirnya semua kehidupan bisa normal Gitu ya? Iya Iya Juga ada Doa bersama Baca kitab suci gitu ya Iya pak Itu adalah proses-proses penyaluran Energi-energi yang ada Agar tidak Menjadi energi negatif Gitu ya? Luar biasa Rista Pernahkah satu saat atau satu malam Berpikir Waduh Ini saya Belum dedika Tapi Seperti saya ini Seperti sudah Menjadi seorang ibu Pernah sih bapak Kemudian dalam perlindungan itu Apa yang Dipikirkan? Saya berpikir Saya ini kan masih muda Belum berpengalaman Punya anak Iya Diberi tanggung jawab besar Diberi tanggung jawab besar Terus Saya kerja di sini Saya Sudah diajarkan untuk Mengasuh anak-anak Oh Apa yang paling membuat Rista Bahagia Kemudian Suka cita Manakala Menyaksikan Anak dampingannya Apa yang paling membuat Suka cita? Yang membuat saya suka cita Ketika melihat mereka Tertawa Oh Senang Iya Satria tertawa Vincel tertawa Karena Untuk membuat mereka Tertawa tidak mudah ya? Iya tidak mudah Karena Mereka moodnya Gak mau Gak bagus moodnya Dan bagus moodnya Iya Oke Dan kalau mereka tertawa Bisa menyanyi Bisa bertepuk tangan Itu Dalam batinnya Rista Apa yang terjadi? Senang Terus sedih juga sih Kenapa? Melihat mereka Biar mereka Fisiknya seperti itu Tapi mereka Selalu bersyukur Dan terus bersuka cita Satria juga Adalah anak yang Tumbuk kembangnya juga Tidak normal Sebagaimana manusia Pada umumnya ya? Iya Iya Kemudian Timbul rasa cinta Sudah bukan kasihan lagi sekarang ya? Iya Rasa cinta Rasa cinta Dan Bergaul dengan mereka Pelajaran penting Apa yang didapatkan? Yang saya dapatkan Mendampingi Satria Semua Di panting Pelajaran penting Saya bisa Lebih baik lagi Dari mereka Lebih baik dalam hal apa? Dalam Bekerja Oke Di dalam menjalani hari-hari hidup saya Oh Luar biasa ya Dalam setiap doanya Rista Apa yang selalu didoakan? Untuk anak-anak di El Safan Iya Saya berdoa Agar mereka selalu sehat Selalu dalam rindungan Tuhan Iya Bagi yang ganda Agar Anak-anak tunanetra ganda ya Bagi anak-anak tunanetra yang ganda Agar bisa berkomunikasi Yang belum bisa berjalan Bisa berjalan Amin Yang belum bisa Berbicara Bisa berbicara Amin Bisa disapa mereka di kamera Rista Anak-anak yang pernah didampingi Secara personal Mau disebut namanya Pak? Iya Disapa saja Iya Halo Satria Tegar Dustin George Puri Miguel Ara William Finchel Asmat William Finchel Iya Dimanapun kalian berada Kiranya Tuhan selalu menyertai kalian Di setiap langkah hidup kalian Iya Karena di musim pandemi kini Beberapa anak pulang ke rumah ya Iya Iya Sehingga kangen mereka Sekarang di rumah keluarganya mereka masing-masing Dan tidak berkumpul di Panti Rista Kangen Pak Kenapa kangen? Kangen karena sudah tidak pernah bertemu langsung Iya Hanya bertemu melalui? Lewat handphone Iya Iya Oke Luar biasa Sahabat disabilitas kadang-kadang Sesuatu yang sederhana Sepele Kita anggap itu remeh Dan akhirnya kita mengabaikan Rista Pombu Pendidikannya terbatas Kemudian di usianya masih muda Dia menyerahkan hidupnya Hatinya Pikirannya Perasaannya sekaligus Untuk apa? Bisa membuat Sesama Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Dalam keadaan yang seperti ini Tidak punya ilmu yang cukup Tapi dia bisa menciptakan Satu hubungan yang Intense Chemistry Satu hubungan kematinan yang Beberapa anak Panti itu Tidak bisa bicara Yang belum bisa mengungkapkan sesuatu Tetapi Rista dapat mengerti Memahami Begitu banyak orang Yang tidak punya kemampuan Makan cenderung Tidak lagi mau mengerti sesamanya Baik Rista Selama 6 tahun Apa yang selain daripada pengasuhan di Panti Mungkin ada aktivitas lain yang Saya dengar hobi baca Iya pak Hobi baca Apa itu? Buku-buku apa yang suka dimaca Oleh Rista? Ya Ketika saya otak-atik di Perpustakaan El Safan Saya mendapat Satu buku Iya Buku apa itu? Buku tentang Perjalanan El Safan Dan juga Bapak Aritson Bila bilang dong Kalau mau bikin buku itu Saya jadi terkejut Iya Iya jadi ini Contoh bukunya yang Sudah saya Oh ada Sekarang ada ya? Ada Oh ada Oke Sebelum lanjut Rista ya Saya ingat betul Bahwa buku ini Sudah dua kali cetak ya Iya Dua kali cetak 6.000 eksemplar Sudah habis Tidak ada di toko-toko Buku Di mana saja Dan Launching waktu itu Di Hotel Santika Kelapa Gading Itu tanggal 16 April 2016 Tepat ulang tahun Bapak Andoko Supranoto Iya Nah kemudian Launching juga di Kick and A Metro TV Rista Wah itu keren itu Ya Sebagai bukti Mari kita lihat Video Berikut ini Di akhir acara ini Seperti biasa Saya akan bagikan Satu buku Yang berkaitan Dengan topik ini Juga bercerita Tentang perjalanan Hidup seorang Ritson Manyonyo Seorang Tuna Netra Yang juga Bukan Saja bangkit Untuk dirinya sendiri Tapi juga Banyak menolong Orang-orang lain Saya mohon Bung Ritson Manyonyo Untuk bisa berdiri Baik Terima kasih Bung Ritson Ya Silahkan duduk kembali Karena buku ini Menginspirasi Banyak orang Dan saya yakin Juga bisa Menginspirasi Kita semua Maka buku ini Saya bagikan Satu-satu Untuk Anda Semua yang ada Di studio Wow Keren Ritson Tempat tangan dulu Duh Ya Keren gak itu Ritson Ritson Sudah pernah Masuk TV belum Belum Itu saya Mendapatkan Kehormatan Karena Buku itu Juga salah satu Apresiasi Daripada Pak Lauren Suryanata Sebagai salah satu Penulisnya Ya Kemudian Dengan buku ini Maka Sejarah Perjalanan Hidup Saparoh Tertuang Disitu juga Demikian Dengan Apa yang Mau disampaikan Dari menarik Adakah sesuatu Yang menarik Dari buku itu Saya Baca-baca Udah Hampir Tujuh kali Hampir Tujuh kali Kenapa Kok Soalnya Ada yang Menarik Disungi Oh ya Dari sekian Banyak pengalaman Dari sekian Banyak narasi Yang tertulis Di buku itu Adakah Yang menarik Yang dibaca Ada Di bagian Oke Map 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 Halaman Di halaman 63 Oke Apa itu Disini Tentang Kekasih-kekasih baru Oh di buku itu ada itu Jangan-jangan Cuma Ada ya Ada Apa judulnya Judul kecilnya Judul kecilnya Kekasih-kekasih baru Oke No problem Ijin ini Kalaupun ada nama Dibacakan Tinggal hanya sekedar Membaca ya Bukan Maksud apa-apa Oke Apa yang mau dibaca Ini tentang Erna Tentang Erna Seorang perempuan Yang bernama Erna Di dunia ini Banyak Erna Entah Erna siapa Kita tidak tahu ya Iya Oke Apa yang terjadi Saya akan membacakan Kembali Halaman berapa tadi Halaman 63 45 halaman 63 Oke Iya Di Ambarawa Tinggal seorang gadis Erna Teman sekolah Di SMA Kristen Satu Tentena Erna sering Mengunjungi saya Di Panti Oke Dan pergi Bersama ke gereja Ah stop Sampai situ dulu Maksudnya itu kan Saya tinggal di Panti Aswan Di Akunia Mawen Salah 3 Ya Oke Itu ya Supaya nyambung Maksudnya Aduh Mudah-mudahan Saya tidak dimarahin Oke lanjut Terus Semakin sering bertemu Oke Kami menjadi saling menyukai Oh ya Jangan belotot gitu dong Rista Oke Saya jadi malu Oke lanjut Dia banyak Memfasilitasi Berbagai keinginan saya Oke Maksudnya Keinginan positif ya Iya Terus Salah satu hobi saya Adalah mendengarkan musik Betul Dan radio Betul Saya suka dengar musik Dengar radio Karena kalau dengar radio itu Selain dengar musik Juga bisa dengar berita Bisa mengikuti Perkembangan zaman Oke Saya ingin sekali Memiliki radio tape Karena Ya Supaya Saya kan termatas ya Rista ya Jadi kalau ada radio tape Di kamar Begitu Maka Waktu tidak hanya Untuk tidur-tiduran Terus Saya kemudian Menelpon kakak Robert Dan dia mengirim Uang dari Tentena Oh ya Kakak Robert ini Robert Itu kakak nomor lima Rista Kami kan ambur saudara Hans Manjojo Hody Harlemba Manjojo Raymond Gustaf Rady Manjojo Steven Manjojo Robert Manjojo Ritson Manjojo Nah kakak Robert ini Dia orang yang suka bisnis Dan Kepada dia Salah satu Abang yang Banyak membantu Dalam hal finansial Waktu itu Oke lanjut Dan di Lalu bersama Erna Kami pergi Membeli tape recorder Merek Polytron Wow Waktu itu tape kompo Wah Polytron itu Saya senang sekali Ini bukan soal merek ya Tapi saya senang Merek itu Karena Balans Musiknya Output Wah Pokoknya Keren lah Terus Suatu malam Mungkin karena Papa melihat Pertemanan kami Semakin intens Oh ya Waktu di Panti itu Bapak Almarhum Bendeta Manjojo Juga ada di Pantiasuhan Karena mengungsi Karena Kota Poso Dan sekitarnya Waktu kerusuhan Ya Jadi kami mengungsi Di Pantiasuhan itu Kemudian Dia berkata Ison Papa setuju Kalau kamu mau Menikah dengan si Erna Ini Ini Jadi saya itu Punya tiga nama Tiga nama Orang mengenal Kalau saya di kampung Itu Saya dipanggil Ison Nama kecil Nama kecil Ya Nickname Ya Kalau Nama di hijasa Ritson Manjojo Tapi kalau nama saya Setelah saya Tuna Netra itu Ada juga yang kenal saya Sony Wah Ulang Ulang Papa bilang apa Papa setuju Kalau kamu mau Menikah dengan si Erna Oh Ya Jadi Dalam perjalanan Saya tanya sama Almarhum Baktiti Arista Ya Kok Erna Kenapa dia setuju Kenapa Ya ternyata Supaya Ada yang gurusin saya Gitu loh Saya kan sudah menjadi Tuna Netra Oke lanjut Mumpung ada wanita Yang peduli Dan cinta sama kamu Mumpung ya Kebetulan ya Nah itulah orang tua Tidak mau anaknya terlantar ya Oke Kemudian apa yang ternyata Ceritanya Terus Nanti dia akan banyak Menolong kamu Oke Itu harapannya Terus Jawab Mbak B Jawab Jawab Pak Ritson Jawab Pak Ritson Kalau Ison sih Mau saja Masalahnya sih Erna mau apa tidak Ritson Ini mempermalukan Saya di video ini Oke 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 lanjut Lanjut Kesokan harinya Saya sampaikan hal tersebut Kepada Erna Oke Ia tertawa dan berkata Akan membicarakan terlebih dulu Dengan mamanya Iya Iya Harus ada diskusi Terus Waktu berjalan terus Kami pun semakin mesra Suatu hari Sepuluh hari Orang pacaran selalu begitu ya Ritsa ya Iya Ritsa sudah punya pacar juga Sudah Oh sudah Siapa Fitron Mumpala Wih Ada di mana kah Sampujaan Gah Sampujaan Hati Ada di Poso Oh ada di Poso Oh bukan di Jakarta ya Bukan Jadi LDR Ceritanya ya Iya Bagaimana komunikasi Komunikasi sih Lewat telepon Lewat telepon Iya Lancar ya Lancar Wow Rencana sudah mau berikas Saya dengar Rencana Tuhan kasih Kalau berkenan Iya Berkenan Bulan 6 Bulan Juli 2021 2021 2021 Wow Sebentar lagi ya Sekarang Januari Februari Maret Apel B Wah Empat bulan lagi Oke Lanjut Suatu hari Sepulang ibadah minggu Di GKI Ambarawa Iya Kami mampir ke rumah Erna Oke Di rumahnya Dia menyampaikan Bahwa mamanya Tidak setuju Jika menikah dengan saya Jadi tidak semua yang kita inginkan itu bisa tercapai Betul ya Benerista ya Pernah juga begitu Bukan lebih Ditolak Saya ingin tahu Kenapa saya ditolak Apa disitu Terus kata saya Menurutmu bagaimana Apakah kita kami lari saja Menurutmu bagaimana Apakah kita kami lari saja Kami lari Kami lari Kami lari itu backstreet ya Jadi ya Tanpa superset tujuan ya Orang tua Menikah ya Tapi Apa jawabnya Jangan katanya Oh Kita jalani saja dulu Oke Siapa tahu waktu berkata lain Oh ya lanjut bulan Desember 2000 terbukti tidak ada peluang lagi Oh my god saya sedih dia pun sedih akhirnya hubungan kami selesai begitu saja tanpa kepastian alias Sebastian saya disini mau tanya kepada Bapak alias Sebastian itu apa sih alias alias Sebastian Oh yang saya tahu sih Sebastian itu sebatas teman tanpa kepastian Pak Ritson alai banget hahaha wah ya luar biasa itu ya eh kalau Rista nama apa buku itu saya memorinya tidak kembali lagi ke bahasa habis hahaha nah kesimpulannya apa kesimpulannya apa dari bacaan ini tadi itu eh 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 kesimpulannya apa Rista kesimpulan ya dari bacaan tadi penolakan hahaha jangan gitu dong kelihatannya Rista senang ya eh ya kita makan lagi kue bikin ini istri hahaha hahaha ya makan kue apa tadi ini taraju taraju jadi sahabat disabilitas yang ingin pesan kue di Pantiel Savan Oke bisa nanti di kolom komentar ya nanti kami akan follow-up oke terus apalagi Rista masih ada biarpun Bapak Ritson disini ditolak tapi Bapak Ritson tetap bangkit wih deh hahaha 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 luar biasa ya Risa setelah menikah nanti rencananya apa hidup ini Rencananya belum tahu Pak masih sedang dibicarakan ya iya yeah tindak lanjut hidup ini harus terus bangkit eh bahagia harus diperjuangkan Karena hidup itu tidak mudah Jadi setiap orang punya problemnya Masing-masing Dan dengan demikian kita harus Memperjuangkan hidup itu Kemudian Yang ingin saya Sampaikan pada kesempatan kali ini Apa yang ingin Rista Sampaikan kepada generasi muda Yang menyaksikan video ini Bahwa Jangan menjejikan hidup ini Bahwa si kecil apapun di hidup itu Atau perbuatan kita pasti Bermanfaat bagi orang Rista mau bilang apa? Iya melalui video ini Saya berharap generasi-generasi muda Dimanapun berada Kita harus bangkit Kita jangan pernah menyerah Menjalani kehidupan kita Biarlah kita Menjadi orang sukses ke depannya Wow luar biasa Baik sahabat Disabilitas Itu yang bisa kita bicarakan Bahwa Hidup Sekecil apapun Jika dijalani dengan sabar Dengan hati yang tulus Dengan semangat yang besar Pasti kita akan Mendentangkan kebaikan Bagi sesama Dan kalau kita berbuat baik Bagi sesama Maka hidup kita akan Dan berbahagia Dan hidup kita juga Akan terus menjadi Pribadi yang bersahaja Demikian Rista ya Baik Jangan lupa Like, Share, Subscribe channel ini Nyalakan lonceng notifikasinya Agar terus berkembang Dan bisa menghasilkan Video-video yang Menginspirasi Menguatkan dan memberikan Banyak informasi kepada kita sekalian Saya Richard Banyojo Saya Rista Pombu Sampai jumpa di tayangan selanjutnya Sambil kita mengingat Pesan Ibu Jangan lupa pakai masker Cuci tangan Jaga jarak Dan hidup sehat Dan serta jauhi kerumbunan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton